Lihat, bunga-bunga ini bisa kuncup dan mekar mengikuti gerakan tangan manusia. Hebat ya? Eits, tapi siapa sangka jika bunga-bunga ini ternyata hanyalah sebuah instalasi mesin alias robot. Ya, instalasi yang dinamakan Bloom Adaptive ini memang merespon terang dan gelap menggunakan sensor cahaya. Jadi bunga-bunga ini akan mekar jika ada cahaya layaknya sinar matahari. Ini adalah kerja interaktif dan menetapkan bunga dalam motion. Jadi Anda hampir seperti, you know, mengkontrolkan light dan kemudian, you know, you become the sun and the light by your hand. Robot bunga merupakan salah satu dari 30 karya yang sedang dipamerkan di Kinetika Museum London. Berbagai macam teknologi yang menggabungkan gerakan kinetik yang mudah seni menarik perhatian para pengunjung. Robot-robot ini dikerahkan dengan berbagai macam teknik. Ada yang menggunakan magnet, cahaya, bahkan listrik. Yang tak kena menunjukkan adalah karya dari seniman Tom Wilkinson, Ombad Cahaya. Robot ini seperti air yang sedang beriak pada hal terbuat dari kaca. Ada juga robot unik karya seniman dari Jerman. Semua bola pingpong terjempat dalam gerakan ban yang memutar. Sebagian besar seniman kinetik yang memamerkan karyanya terinspirasi dari benda-benda sehari-hari yang digunakan oleh manusia. Tidaklah mengherankan untuk melihat robot yang terbuat dari rantai sepeda, pipa, pemanggang roti, hingga motor tua. Pameran seni robot kinetik ini merupakan agenda tahunan yang dikelar untuk umum hingga 29 Oktober mendatang. Selain untuk pemajukan ilmu pengetahuan, pameran ini juga bertujuan untuk menggabungkan dunia seni dengan teknologi. Terima kasih telah menonton!